selamat menikmati lembar satu sendok makan garam setengah sendok teh sekarang saya uleg sampai halus masukkan telur ayam satu butir sekarang kita kocok masukkan tepung maizena 100 gram masukkan tepung beras 100 gram selanjutnya masukkan bumbu rempeyeknya masukkan air sebanyak 300 ml masukkan santan instan 65 ml masukkan penyedap makanan setengah sendok teh masukkan 10 lembar daun jeruk purut sekarang akan saya aduk-aduk kacang tanah 250 gram untuk isian rempeyek masukkan adonan rempeyek dulu masukkan kacang tanahnya masukkan kacang tanahnya lalu kita aduk sekarang saya akan menggoreng rempeyeknya selamat menikmati saya sudah matang selamat mencoba wassalamualaikum terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati